Hasil lainnya pemirsa kasus pembunuhan terhadap alumni Institut Pertanian Bogor, Amelia Ulfa Sopandi, akhirnya terungkap. Pelaku ternyata seorang sopir angkutan umum yang dinaiki korban. Korban ditemukan meninggal di areal persawahan di kampung Bungbulang, Ciberem, kota Sukabumi. 22 Juli lalu, sebelum dibunuh, korban dirampok dan diperkosa di dalam mobil yang dibawa tersangka. Tiba di lokasi digelarnya konferensi pers, tersangka diteriakiu warga yang menyaksikan di lokasi kejadian. Dalam waktu 10 hari, porle Sukabumi kota akhirnya berhasil mengungkap penyebab kematian seorang gadis yang merupakan alumni Institut Pertanian Bogor, Amelia Ulfa Sopandi, 22 tahun, yang mayatnya ditemukan meninggal nyaris tanpa busana di areal persawahan di kampung Bungbulang, Ciberem, kota Sukabumi, 22 Juli lalu. Dalam mengungkapkan kasus tersebut, polisi telah memeriksa 15 saksi baik keluarga ataupun saksi lainnya. Hingga akhirnya polisi menetapkan RH, sopir angkutan umum, yang dinaiki korban saat mendak pulang ke Cianjur sebagai tersangka. Korban naik dari Ciawi bersama penumpang lainnya, namun saat di Cipanas, korban tinggal berdua dengan tersangka, kemudian timbul niat tersangka untuk mengambil harta benda milik korban. Keporle Sukabumi kota AKBP Susatio Purnomo Condro mengatakan, motif tersangka ingin mengambil handphone dan uang milik korban, kemudian tersangka membekap korban hingga pingsan. Namun saat korban sadar, timbul niat tersangka untuk memperkosa korban, hingga akhirnya tersangka menceki korban hingga meninggal dunia. Kemudian tersangka berjalan ke arah Sukaraja, lalu mayatnya dibuang di areal persawahan Ciberem, kota Sukabumi. Untuk motifnya, itu adalah awalnya hanya untuk mengambil barang milik korban, handphone, uang, dan barang lainnya, namun kemudian sampai di Sukaraja timbul niat untuk melakukan tindakan pasusila. Polisi mengemankan sejumlah barang bukti handphone yang dicuri dan pakaian yang digunakan korban saat dibunuh pelaku, serta satu unit mobil angkutan umum yang dipakai tersangka saat melakukan aksinya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan termasuk penganayaan hingga korban meninggal dunia. Budi Setiawan, Bandung TV Budi Setiawan, Bandung TV